assalamualaikum kembali lagi bersama saya di resep Erma yuk untuk hari ini saya mengajak anda memasak kuah daging sapi dan timun ikuti saya ya masak kuah dan daging sapi timun yang segar bersama saya di resep Erma untuk bumbu-bumbunya saya disini menggunakan bawang putih bawang merah kunyit ada lengkuas kemudian jahe disini ada ketumbar jinten dan cabai ya cabai keriting dan cabai keriting ini nanti akan kita ulek kita tambahkan juga daun jeruk purut dan daun bawang atau bawang perih nanti bawang perihnya akan diiris daun jeruknya langsung kita celupkan kedalam kita campurkan kedalam kuahnya yuk langsung bumbu-bumbu yang akan kita ulek kita ulek hingga halus nih bumbu yang akan kita ulek langsung kita ulek hingga halus daging sapinya kita rebus hingga empuk ya ini sudah saya rebus daging sapinya sudah empuk kemudian kita masukkan kemudian kita masukkan daun jeruk purut langsung makan kita tumis bumbunya langsung kita tumis bumbunya sudah harum kita masukkan kedalam kuahnya kita masukkan semua bumbu-bumbunya yang sudah ditulis untuk kuah segarnya disini saya juga pakai timun kuah segar sapi timun ini kuahnya kita tambahkan timun kita masukkan timunnya agar rasanya lebih segar kita tunggu hingga timunnya masak ya kita tunggu hingga timunnya masak ya sudah bisa dihidangkan dengan aroma segar daging sapi dan juga garam dan penyedap rasa seperti biasa yang sampai lupa kita tunggu timunnya hingga lembut kita coba dulu ya rasanya pas sudah pas atau belum sudah masak sudah bisa dihidangkan dengan aroma segar daging sapi dan timun selamat mencoba di rumah semoga manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati